13 bulan AKBP Raden Stijonugroho menahkodai jajaran Polres Pati dan tepat hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 bersama dengan 15 kapolres lainnya di wilayah jajaran Polda Jawa Tengah mengikuti serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Condroki Rono di Semarang dan Jumat pagi setelah diadakan upacara Pedang Poraka Polres Pati yang baru dilanjutkan dengan perkenalan pejabat baru dengan para perwira di jajaran Polres Pati kembali dilakukan apel pengarahan yang dipimpin oleh pejabat lama maupun pejabat baru di dalam sambutannya AKBP Raden Stijonugrohasto berterima kasih kepada seluruh anggota jajaran Polres Pati dalam kesempatan tersebut juga tak lupa meminta maaf jika melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak baik secara pribadi maupun keluarga saya sekali lagi bersama keluarga mengucapkan banyak terima kasih kemudian selama memimpin ya rekan-rekan semua ya tentunya ada sesuatu hal tidak laku-berlaku ucapan ya mungkin tidak berkenan di hati kembali saya sampaikan bahwa itu semua hanya untuk kepentingan organisasi sementara itu pejabat baru AKBP Ari Wibowo sempat memperkenalkan diri secara singkat dan meminta dukungan kepada anggota untuk bahu-membahu mempertahankan yang sudah baik serta memperbaiki yang masih belum sempurna terlebih dahulu saya menyampaikan perkenalan dulu tadi di dalam belum menyampaikan Wibowo masih Jawa Timur sebelum disini di Serakin jadi ini kota kedua di Jawa Tengah yang saya singgai mudah-mudahan ini menjadi kota yang luar biasa yang menjadi kenangan yang manis buat saya dan tentunya buat rekan-rekan sehingga bisa melaksanakan kegiatan yang nanti yang situasi kamtipmas wilayah hukum pati yang sudah baik dan kondusif ini menurut Kapolres Pati yang baru harus tetap dipertahankan apalagi menjelang pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar tahun 2017 mendatang perlu sinergitas di semua elemen jajaran di Polres Pati Tim Liputan Cahaya TV Tim Lipan 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 Cahaya TV